S.P. Warga Hargo Mulyo Kokap, Kulon Progo harus berurusan dengan hukum setelah nekat melakukan pencurian di rumah tetangganya sendiri. Modus yang digunakan adalah mengamati aktivitas korban termasuk mengamati tempat penyimpanan kunci rumah saat korban pergi. Ketika sudah mengetahui lokasi penyimpanan kunci, tersangka kemudian menjalankan aksinya. Saat pemilik rumah pergi, S.P. langsung masuk ke rumah dan mengambil HP, tablet, dan jam tangan milik korban Rustam Agung Jadmiko. Aksi tersebut tidak hanya dilakukan sekali, namun tersangka sudah dua kali mencuri barang berharga milik tetangganya tersebut. Setelah dua kali kecolongan, korban akhirnya melaporkan kasus tersebut ke polisi. Dari keterangan beberapa saksi dan korban didapatkan ciri-ciri orang yang mengerucut pada tersangka S.P. Bukti yang mengarah ke S.P. semakin kuat saat dia menawarkan tablet second tanpa kardus dan charger ke konter handphone di Kecamatan Temon. Bermodalkan ciri-ciri alat komunikasi yang hendak dijual, petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka di kediamannya. Saat proses penggeledahan, petugas menemukan barang bukti lain yang belum sempat terjual. Kepada polisi tersangka mengaku nekat mencuri karena terlilit hutang. Mendasar dari adanya informasi, ada salah satu orang yang menawarkan handphone di wilayah kontor Kecamatan Temon dengan ciri-ciri seperti yang ditamankan ini. Kenapa mencuri mas? Bukan uang. Untuk apa? Bayar hutang. Hutang berapa makanya? 5 juta. Yang dicuri apa Kecamatan? Tablet. Telek nopo. Pemuda putus sekolah ini kemudian diamankan oleh Polsek Pengasih dan dititipkan di ruang tahanan Polres Kulon Progo. SP dijerat pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Terima kasih. Caranya, selesai. Pemudaimanikan. Kecamatan dengan runganya dengan impan etan terlumi. Terima kasih.